Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Live News TV Menyusul Gubernur Rasa Presiden ke Kolombia Ditulis Himakuratur DCWodecom Ingin rasa hati ini menyusul Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ke Kolombia Amerika Selatan untuk mendampinginya dalam penyampaian pidatonya Tapi apalah daya diri ini hanya orang biasa Sedangkan beliau satu dari sedikit Gubernur Rasa Presiden Yang hadir dalam konferensi internasional di negara itu Karena predikat kami resmi beliau itulah yang saya hendak menyampaikan pesan singkat Melalui tulisan singkat ini di DCWodecom Semoga salah satu pembaca ada yang menyampaikan kepada beliau suatu saat nanti Begini Pak Anies, sudah sangat umum diketahui bahwa Bapak tidak canggung berhadapan Dan bergaul dengan masyarakat internasional Karena kemampuan leadership yang Bapak miliki Dengan model kepemimpinan itulah menjadi lebih lengkap Ketika didukung dengan wajah pribumi campur Arab yang selalu tersenyum Kemampuan Bapak bercastiscus dalam bahasa Inggris pun menjadi lengkap Kesempurnaan Bapak saat berinteraksi di hadapan para pemimpin dunia Sayangnya, pertemuan para gubernur dunia ke-10 kali ini dilaksanakan di Kolombia Amerika Selatan Salah satu negara tempat tumbuh suburnya narkoba Kota Mendelin tempat diadakannya pertemuan tersebut dikenal sebagai Markas Blanco Sang ratu narkoba pada masanya Untuk itulah saya ingin berpesan Hati-hati selamat di sana Pak Anies Jangan sampai terkena jerat narkoba Saya khawatir jika Bapak terkena jerat narkoba Siapa yang akan memimpin Jakarta Tak akan ada lagi kebijakan-kebijakan cerdas yang inovatif yang tak dimiliki oleh pendahulu Bapak Sekarang Jakarta lebih tertata Kata siapa lebih kacau Sungai dan kali sekarang jauh lebih bersih Daerah kota lama lebih enak untuk disinggahi Budaya Jakarta lebih diperhatikan Dan semakin mendapat tempat untuk dihati masyarakat Pedagang kecil semakin diperhatikan Dan tidak main usir Melainkan diberikan tempat khusus untuk berjualan Macet Sangat jelas macet mulai berkurang Bahkan kalau dibandingkan ketika Sedang berkunjung ke Yogyakarta, Bandung, atau Surabaya Jelas Jakarta lebih baik Sekarang banyak pengendara yang mulai beralih ke kendaraan umum Karena pilihan mode transportasi jauh lebih banyak Bagus dan murah Mau bukti? Itu deretan penghargaan berhasil diraih oleh Bapak Gubernur Rasa Presiden Saya benar-benar berharap agar Bapak jangan sampai terpengaruh Sebab Pak Anies merupakan satu dari aset bangsa yang harus dijaga keselamatannya Karena Indonesia butuh orang yang pintar berbicara Bukan orang yang pintar bekerja Bapak terpilih karena punya kualitas dan ikhlas Maka hasilnya bikin bangga Jujur saya baru tahu sekarang Kalau ternyata banyak yang mengidolakan Pak Anies Tapi saya memang belum tahu sama sekali tentang prestasi dan pencapaian Pak Anies selama 2 tahun terakhir Yang membuat saya penasaran Mungkin ada netizen yang bisa menjelaskan Siapa tahu nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan kalau Pak Anies maju pada Pilpres 2024 Bravo Pak Anies! Sukses untuk Jakarta Karena selain leadership yang kuat Sebagai seorang profesor lulusan universitas ternama dunia Pak Anies sangat kompeten untuk menjadi pemimpin Selamat untuk penghargaan dari dalam dan luar negeri Hembaskan komen orang yang gak mutu Karena orang pemimpin dari ibu kota negara harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya Soal berpidato atau olah kata Jelas Pak Anies memang jagonya Dan itu sudah tak terbantahkan lagi Tapi soal kerja nyata Belum bisa dinilai dan itu juga tak terbantahkan Pak Anies merupakan gubernur paling pintar bicara Pulau reklamasi berkembang dengan pesat Seribu lebih IMB sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI Dan umat yang dulu teriak-teriak anti reklamasi Tidak ada satupun yang demo Jakarta sekarang damai di tangan Pak Anies Tak ada lagi warganya yang terkotak-kotak Beliau mampu merangkul golongan dan agama Orang perusuhnya adalah pendukung situ Dan sekarang bantaran kali kembali kumuh Juga pendagang K5 kembali berserakan Pak Anies baik lho Itu buktinya bagi-bagi IMB tanah reklamasi ke rakyat Dan rusun DP 0% Jujur saya gak tahu menau tentang keadaan Jakarta saat ini Karena saya bukan warga Jakarta Tapi kalau melihat dari berita-berita yang ada Kondisinya terlihat seperti jauh lebih kacau dari Jakarta Di zaman pemimpin sebelumnya Sampai saya bertanya mau ke arah mana Jakarta yang sekarang akan melaju Apa yang Pak Anies rencanakan untuk masa depan Jakarta? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!